Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hari Senin 9 Oktober ini melaporkan lebih dari 700 warga Israel tewas sejak kelompok militan Hamas melancarkan serangan sporadis berskala besar pada Sabtu 7 Oktober 2023 kemarin. Ini merupakan jumlah korban terbanyak sejak terjadinya Perang Arab Israel pada tahun 1973 silam. Ada pun salah satu serangan paling mematikan, yakni terjadi di acara festival musik Sufernova yang diadakan di kawasan gurun di Israel Selatan. Sejauh ini, petugas penyelamat telah menemukan lebih dari 260 mayat di lokasi festival musik tersebut. Sementara itu, para pejabat Gaza melaporkan sedikitnya 413 orang tewas akibat serangan balasan yang dilancarkan Israel. Sebagaimana diketahui, Israel melancarkan serangan udara ke 800 sasaran di jalur Gaza pasca serangan Hamas. Dalam konflik Hamas-Israel kali ini, sejumlah negara melaporkan warga mereka turut menjadi korban. Beberapa di antaranya, yakni Brazil, Inggris, Perancis, Jerman, Irlandia, Meksiko, Nepal, Thailand, dan Ukraina. Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat membenarkan bahwa beberapa warga Amerika juga ikut tewas dalam serangan mendadak Hamas ke Israel. Sementara itu, sejumlah negara kini telah menyerukan kedua pihak agar segera menghentikan konflik. Seruan itu antara lain datang dari Arab Saudi, Cina, Rusia, Turki, Perancis, Jepang, Fatikan, Afrika Selatan, dan Indonesia. Dalam unggahan resminya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan rasa prihatin atas konflik Israel-Palestina yang kini memanas. Indonesia mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia. Indonesia juga mendesak agar akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan, sesuai parameter yang sudah disepakati PBB. Adapun PBB melalui Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak segera dilakukannya upaya diplomatik untuk mencegah konflik yang lebih luas.